Wilayah desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Sabtu siang dilanda angin kencang. Kencangnya angin yang terjadi mulai menyebabkan kerusakan pada rumah dan lahan pertanian warga. Lahan pertanian yang rusak terjadi pada lahan pertanian paprika yang menggunakan modal greenhouse atau rumah plastik. Puing-puing kerusakan berupa pecahan genteng masih terlihat berserakan di halaman rumah warga. Selain merusak dinding plastik, angin kencang juga merusak tanaman. Akibat kerusakan ini para petani paprika menelan kerugian puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Anginnya keras dari jam berapa? Keras ini mulai jam itu datang jam 2, jam 3 sudah mulai. Langsung tidak bisa ditolong. Bu yang rusak ini apa saja? Yang rusak kan ini bambunya, plastiknya, besinya, soalnya ada besi-besinya. Tanamannya kan semua. Terusakan terparah akibat diterjang angin kencang terjadi di Dusun Peken dan Dusun Casing, Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade. Aparat desa melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak angin kencang. Data sementara lebih dari 20 rumah dan lahan pertanian, rumah plastik yang mengalami kerusakan. Ada berapa titik? Kurang lebih sekitar 20-an. 20 titik yang terdampak? Yang terdampak, yang green house-nya. Terutama yang ada di Dusun Peken sama Dusun Dasong yang paling parah. Itu angin dari jam berapa? Anginnya dari jam 12 siang kemarin. Jam 12 siang kemarin sampai saat ini masih anginnya begitu keteras. Tapi yang paling keras anginnya kemarin sekitar jam setengah delapan malam. Pendataan akan terus dilakukan untuk mengetahui kerugian akibat angin kencang ini. Kardiana Rayana, Kompas Dewata Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!